Kongciak Bisiucai jilid 5. Sementara itu di kediaman germo Laibo, Han Sian Hui muncul tiba-tiba, sehingga membuat Laibo kaget dan pucat. Si, siapa kamu tanya Laibo terkejut melihat wanita cantik membawa sebuah peti besar, Han Sian Hui menatap germo itu dengan tajam. Aku adalah Kongciak Kok Bisiucai, dan aku hendak bicara denganmu Laibo jawab Han Sian Hui, mendengar bahwa wanita di depannya adalah pendekar yang namanya Santer dibicarakan, hati Laibo bergetar ketakutan. Ada apa, apa yang kamu bicarakan tanda tanya-tanya Laibo makin gelisah dan takut. Aku minta kepada Laibo untuk melepaskan semua wanita dan menutup bordil ini, jawab Han Sian Hui. Ti, tidak ah, aku akan mengalami kerugian, bantah Laibo dengan wajah pucat dan memelas. Kamu tidak akan rugi Laibo kamu lihat peti ini ujar Han Sian Hui, Laibo dengan wajah pucat melihat ke arah peti, lalu menatap Han Sian Hui dan bertanya. A, apa maksudmu liap dan ada apa dalam peti itu? Dalam peti ini ada emas dan mutiara sebagai tebusan semua. Wanita yang bekerja padamu, sahut Han Sian Hui sambil menunjuk peti yang diletakkan di sampingnya. B, benarkah peti itu berisi harta? Tanya Laibo meragu benar, dan sebagian akan kuberikan padamu. Sahut Sian Hui sambil membuka peti, Laibo terkejut melihat kilauan uang emas dan mutiara, dia mendekat dengan wajah takjub. Kamu maukan menerima tebusan dan menutup usaha nu yang kotor ini? Tanda tanya-tanya Han Sian Hui dengan nada tajam. Ba, baik aku mau, jawab Laibo dengan hati gembira dan matanya tidak lepas dari memandang tumpukan emas mutiara dalam peti. Baik, ambillah setengah dari harta ini perintah Sian Hui, lalu ia mengeluarkan setengah harta dan menumpuknya di atas ranjang. Laibo mengambil buntalan besar dan memasukkan tumpukan uang emas dan mutiara dengan senyum dan macu berbinar. Nah, urusan kita telah selesai dan untuk memulai hidupmu yang baru, mulailah dengan menyumbangkan sisanya kepada penduduk miskin. Apakah itu dapat Anda lakukan? Tanya Han Sian Hui, Laibo menatap wajah anggun di depannya dengan perasaan takjub. Bagaimana Laibo dapatkah Anda lakukan yang saya katakan tadi? Oh, tentu, ah, sungguh liap amat baik dan budiman, puji Laibo. Sekarang ku serahkan harta ini padamu, dan aku percaya padamu Laibo aku akan berada di lembah merah untuk mendengar kebaikanmu ini, semoga jadi awal yang baik untuk menata kebaikan-kebaikan kamu selanjutnya. Ujar Han Sian Hui dan tubuhnya sudah berkelebat dari kamar Laibo. Kota Dalian gempar dengan kejadian beruntun dan mengejutkan, pertama-tama dengan kejadian di mana para pengawal bordir pantai Dalian mendapat harta yang dibagikan oleh Pak Sok dan tiga rekannya, kemudian para wanita penghibur mulai menyebar dengan harta melimpah, lalu yang terakhir bordir pantai Dalian tutup dan Laibo tiba-tiba bermurah hati dengan menyebar sedekah pada penduduk miskin, Hal-hal mengejutkan itu jadi buah pembicaraan seluruh warga, dan nama Kong Chia Kok Bi Siu Chai makin ramai dibicarakan. Sementara di Bukit Batu Han Sian Hui dan Empat Sok duduk di balai-balai sambil minum. Dapatkah sekarang saya mendengar informasi yang saya butuhkan Pak Tua Kotanya Han Sian Hui, sebelum menjawab Pak Sok meneguk araknya dan sesaat memejamkan mata menikmati arak yang masuk ke mulutnya, lalu dia tersenyum dan berkata, Baik, apa yang kita lakukan dua minggu ini, sungguh luar biasa, dan kami salut dengan apa yang Han Lihap lakukan untuk kami dan para warga kota Dalian. Sekarang dengarlah Han Lihap, bahwa penguhauni lembah merak sebelumnya ada lima orang, yakni tiga saudaramu Han Kwei Ong, Han Oke Liang dan Han Gun Lihong, lalu suami istri Siang Mewu Bi Kwei dan Anggan Kwei, Anggan Kwei tewas di tangan Beng Chu, dan setahun yang lalu empat penghuninya meninggalkan lembah merak setelah tiga tahun tewasnya Anggan Kwei. Kemana kah mereka pergi Pak Tua Ko? Tanya Han Sian Hui. Sepertinya mereka berpencar Han Lihap, yang terakhir meninggalkan lembah merak adalah Kwei Ong sepuluh bulan yang lalu, selain dari Oke Liang, kami tidak tahu kemana mereka pergi. Kemana kah Liang Ko pergi Pak Tua Ko? Oke Liang kembali pada keluarganya yang berada di kota Sinyang. Dan yang saya dengar bahwa Kwei Ong menuju wilayah selatan, dan Siang Mewu Bi Kwei ke wilayah utara, Selalem Siok. Baik dan terima kasih pada empat wako yang telah memberikan informasi yang saya butuhkan. Sama-sama Han Lihap, lalu apa selanjutnya yang hendak Han Lihap lakukan? Mungkin saya akan mengunjungi Liang Ko di Sinyang, jawab Han Sian Hui, Lalu setelah lewat siang hari, Han Sian Hui meninggalkan bukit batu untuk kembali ke tempatnya di lembah merak. Dua minggu kemudian bangunan di lembah merak tidak sepi lagi, Han Sian Hui telah memiliki teman lima keluarga yang dipekerjakannya untuk merawat rumah, para istri merawat bagian dalam bangunan, sementara para suami merawat bagian luar bangunan, dan juga empat anak kecil, yakni anak-anak dari dua keluarga yang menjadi pembantu di tempat itu, lima keluarga itu bersama Han Sian Hui tinggal di lembah merak. Pada suatu pagi Han Sian Hui memanggil lima keluarga itu, dan mereka berbicara di ruang tengah. Hari ini saya hendak berangkat menuju kota Sinyang, dan para tuako baik-baiklah menjaga rumah ujar Han Sian Hui. Baik, Sio Chia, dan berapa lamakah Sio Chia akan pergi tanyalah lelaki yang bernama K.H.U. Siang, K.H.U. Siang merupakan yang paling tua di antara kelima kepala keluarga itu. Berapa lamanya aku tidak bisa tentukan K.H.U. tuako, tapi akan saya usahakan akan kembali ke sini dalam jangka satu tahun, jawab Han Sian Hui. Baiklah Sio Chia, kami akan menjaga tempat ini dengan sebaik-baiknya, ujar mereka serempak, Han Sian Hui mengangguk dengan senyum lembut, dan ia pun berdiri diiringi para pembantunya. Han Sian Hui berangkat dilepas para pembantunya dengan lambayan tangan, Han Sian Hui berjalan tenang hingga sampai dilekukan bukit, dan setelah itu Han Sian Hui berkelebat berlari cepat menuju kota Tianjin, sesampai di dalam kota ia langsung menuju kantor cabang Han Piwawa Kiok untuk menemui Li Pangcu. Li Pangcu dengan ramah menyambut kedatangannya ada apakah Han Lihap? Tanya Li Pangcu. Lituako, aku hendak pergi ke kota Sinyang, dan jika sempat tolonglah lihat-lihat keadaan di lembah merah selama aku tidak ada. Oh, begitu, baiklah Han Lihap, dan terima kasih atas keramahan dan kepercayaannya pada kami. Di sini hanya kalian yang dekat hubungan denganku, walaupun Pangcu kalian, saudaraku Han Buseng tidak menyukaiku, tetaplah bahwa Han Piwawa Kiok adalah keluarga bagiku, memang hal itu tidak dipungkiri Han Sio Chia, dan kami sangat maklum. Terima kasih, dan saya merasa lega, setelah mendengar kesanggupan Lituako, dan saya mohon pamit dulu, ujar Han Sian Hui. Kota Sinyang merupakan kota besar dan padat, setelah lewat siang, dari pintu gerbang sebelah selatan terlihat sebuah rombongan Piwawa Kiok memasuki kota, rombongan itu terus bergerak menuju pusat kota dan berhenti di depan bangunan besar berupa kantor Piwawa Kiok, di atas kereta kuda tertulis bendera dengan tulisan Hek Lyong, naga hitam, sama persis dengan tulisan plakat yang berada di atas gerbang Gapura bangunan itu, para Piausu yang terdiri dari 20 orang itu dipimpin oleh seorang wanita cantik berumur 21 tahun, wanita cantik itu adalah Han Li Uing anak perempuan dari Han Okeliang, sejak berumur 13 tahun ayahnya meninggalkan kota Sinyang, 2 tahun setelah Han Okeliang meninggalkan Piwawa Kiok. Keadaan Piwawa Kiok makin mundur dan terancam bangkrut. Dan ketika umuh Han Li Uing menginjak 17 tahun, ia mulai ikut andil menata kembali Piwawa Kiok yang hampir gulung tikar, dan berkat kecantikannya yang tersebar di wilayah kota Sinyang dan sekitarnya, sehingga menjadikan Piwawa Kioknya banyak dilirik para Kongcu kaya, niat para Kongcu di samping menggunakan jasa Piwawa Kiok Hek Lyong, mereka juga ingin lebih dekat dengan pimpinan Piausu yang berwajah cantik ini. Han Li Uing sangat pandai meluluh lantakan para pria pamogaran ini, dalam setiap transaksi jasa, Han Li Uing membuat hati para Kongcu itu kebat-kebit, hal itu dikarenakan Han Li Uing selalu mengadakan transaksi jasa di sebuah lekaan mewah. Sambil berpesta dengan para Kongcu, Han Li Uing sangat pandai dan ramah melayani setiap ungkapan hasrat para Kongcu yang kadang tidak dapat mengendalikan diri, para Kongcu ini memang belum berhasil membawa pangcu cantik ini ke atas ranjang, mereka hanya puas dengan sentuhan-sentuhan yang membakar birahi, dan selebihnya mereka hanya didera rasa penasaran yang bertalu-talu. Para Kongcu tidak dapat memaksa pangcu yang cantik ini, karena Han Li Uing adalah pangcu cantik yang memiliki kesaktian tinggi, sejak umur enam tahun ia sudah menyerap ilmu ayahnya, dan bahkan teori ilmu silat yang belum dilatih bersama ayahnya sudah dihafalkannya sejak umur dua belas tahun, dan ia melatihnya dengan giat, sehingga ketika ia mulai menata ulang Pia Wakiok ayahnya, tidak ada para Pia Wakiok lain yang berani macam-macam. Tiga tahun setelah Han Li Uing memegang tampuk pimpinan, He Liyong Pia Wakiok sudah kembali normal, pelanggan yang terdiri dari orang-orang kelas atas ini membuat Pia Wakiok He Liyong menjadi makmur dan kaya, banyak para Pia Wakiok yang iri, tapi mereka bisa berbuat apa dengan Han Li Uing yang dijuluki Pak Biliong, naga cantik dari utara. Pada suatu hari Han Li Uing sedang bersantai bersama ibunya di selaras rumah, dan tiba-tiba Han Okeli yang muncul, Baolan berdiri terkesima melihat suaminya yang sudah lama tidak kembali. Lan Moe, Sapa Okeli yang dengan seulas senyum dan tatapan rindu, Baolan dengan metu berkaca-kaca berlari mendapatkan. Suaminya yang hampir delapan tahun meninggalkan mereka, pertemuan itu sangat mengharukan, lalu mereka masuk ke dalam rumah. Bagaimana keadaan kalian Lan Moe, dan kamu sudah besar Inji? Kami baik dan sehat saja ayah, dan bagaimana dengan perjalanan ayah selama ini? Ayah juga baik dan tidak kurang satu apapun, lalu bagaimana dengan piwawakiyok kita selama ayah tinggalkan? Piwawakiyok kita saat ini baik-baik saja ayah, jawab Li Uing dan yang memimpin piwawakiyok saat ini adalah putrimu, Liang. Ko, selahon hujin, Han Okeli yang menatap putrinya dan bertanya heran. Kenapa kamu harus turun tangan Inji? Harus memang saya tangani ayah, sebab jika tidak, kita akan bangkrut karena sepinya pelanggan sejak empat tahun yang lalu, jawab Li Uing, Han Okeli yang termanggu memayangkan bagaimana keluarganya menghadapi masa sulit itu, dengan menarik nafas panjang ia bertanya. Terus bagaimana dengan sekarang, Inji? Ayah tidak usah cemas, sekarang masa-masa sulit telah teratasi. Jawab Han Li Uing. Baguslah kalau begitu, dan ayah merasa lega ujar Han Okeli yang, mereka terus bercakap-cakap tentang banyak hal terutama tentang perjalanan Han Okeli yang. Keesokan harinya Han Okeli yang dan putrinya sama berangkat ke kantor Piao Kiok, dan kehadiran Han Okeli yang membuat semua. Piao Su merasa bersuka cita, dengan kembalinya Han Okeli yang pamor Piyuwa Kiok mereka akan meningkat, dan siang itu Han Li Uing mengadakan pesta kecil penyambutan kembalinya ayahnya di kantor Piyuwa Kiok, dan dari pembicaraan dengan anggota senior, tahulah Okeli yang bagaimana putrinya dengan keberanian dan perhitungan yang matang mengambil alih tampuk pimpinan untuk menyelamatkan Piyuwa Kiok dari keterpurukan, dan setelah lewat malam pesta itu berakhir, Han Okeli yang dan putrinya kembali ke rumah. Besoknya Han Okeli yang tidak ikut ke kantor, dia hanya bersantai di rumah bersama istrinya, Han Li Uing sudah berangkat ke kantor Piyuwa Kiok, karena hari ini akan ada dua rombongan yang akan diberangkatkan, setelah sampai di kantor dua kepala rombongan sudah sibuk mengarahkan para Piyuwa Kiok untuk menaikan barang, dan setelah selesai keduanya masuk ke dalam kantor untuk melapor dan siap untuk berangkat. Bagaimana Wan Bu dan Kaoban apakah semuanya sudah siap dikemasi? Sudah Pang Cu dan kami sudah siap berangkat? Jawab keduanya. Baik, dan ini surat-suratnya dan segeralah berangkat perintah Han Li Uing, setelah menerima surat-surat kedua kepala rombongan itu keluar dan menaiki kuda masing-masing, lalu kedua rombongan itu berangkat di lepas tatapan Han Li Uing. Menjelang sore hari, Han Li Uing kembali ke rumah, dia disambut kedua orang tuanya dengan senyum dan menanyakan tentang pekerjaannya hari itu, Han Li Uing merasa bahagia dengan keberaan ayahnya, hari-hari berikutnya dijalani seperti biasa. Dan terkadang Han Oke Liang datang ke kantor sekedar untuk melihat-lihat dan bercengkrama dengan para piwusu senior dalam piwawokioknya, dan tidak terasa hampir setahun sudah berlalu. Komplek Hekeliong piwawokiok siang itu kelihatan sepi, para piwusu kebanyakan sedang duduk bersantai di selaras kantor sambil bercanda, Han Li Uing sedang mengadakan transaksi dengan pelanggan di sebuah likuan, sementara di dalam kantor Han Oke Liang sedang menyibukkan diri dengan melihat-lihat berbagai catatan piwawokiok, dia bersama dua orang piwusu senior yang akan menjelaskan hal-hal yang mungkin akan ditanyakannya, sementara ketiganya sibuk di dalam, di luar muncul seorang wanita catik paruh baya memasuki halaman, dua orang piwusu yang duduk di gardu jaga segera berdiri dan menyapa dengan ramah. Nyonya ada keperluan apa? Apa yang dapat kami bantu? Hihihihi, saya hendak bertemu dengan Han Oke Liang, apakah ketua kalian ada ujar wanita itu? Kedua piwusu saling pandang. Siapakah nyonya supaya kami bisa melaporkan pada Pang Chu? Katakan padanya In Shin Chiang hendak bertemu, jawab wanita yang ternyata adalah Cho Akim atau In Shin Chiang. Sebagaimana diketahui bahwa Cho Akim dan Han Gun Liong berpisah di kota Taiyuan, Cho Akim mengambil arah menuju kota Tianjin untuk menemui KWI Ong, perjalanannya dilakukan dengan cepat, sehingga dua minggu kemudian ia sudah memasuki kota Si Jajuang, dan ketika memasuki Si Jajuang berkebetulan Han Pilwawakiyok juga memasuki kota, jalannya yang santai dengan lenggang yang aduhai membuat dua pimpinan Pilwawakiyok senyum-senyum masa melihat tayunan pinggul yang menarik perhatian itu, suara suitan para piawusu terdengar di sana-sini, mendengar itu Cho Akim berhenti dan memutar badan dengan senyum mekar. Apakah yang kalian ributkan tanya Cho Akim dengan kerling genit? Hehehe, jalanmu amat luar biasa liap, kalau diikutkan dua hari lagi baru kami sampai ke kantor di dalam kota, Sahut Song Piawusu. Hihihi, jalan begini luas kenapa kalian tidak mendahului ku saja? Bagaimana mau mendahului mu nona cantik lenggangmu melambai minta diperhatikan, hahahaha, hahahaha, Sahut Song Piawusu dan disambut tawa para piawusu. Hihihi, sekarang kalian lewatlah hujar Cho Akim sambil berhenti dengan senyum dan kerling manja, Sahut Song Piawusu makin belingsatan. Kepalang tanggung kita sudah ketemu, tentu kami boleh kenalan bukan? Hihihi, temuilah dulu istrimu Pangcu, Sahut Cho Akim sambil melangkah dan tidak memperdulikan lagi rombongan itu, dengan rasa penasaran Sahut Song Piawusu menghentak kodanya menyusul Cho Akim. Lihat di manakah nanti akan menginap tanya Song Piawusu sambil senyum segagah mungkin. Hihihi, memangnya Pangcu mau datang mengunjungi saya pasti liap, aku akan mengunjungi untuk lebih kenal, bagaimana? Tanda tanya. Hihihi, seleraku tinggi Pangcu, dan sepertinya kamu bukan. Taip saya, Sahut Cho Akim, mendengar itu Song Piawusu yang berumur 40 tahun itu terperangah kikuk. Melihat kere jalanmu dan kerlingan genitmu, kamu tiadalah beda dengan wanita penghibur bukan untuk bercinta semalam berapakah bayaran yang kamu minta? Hihihi, aku tidak butuh duitmu Pangcu, maka enyahlah dari hadapanku Sahut Cho Akim tajam. Sudahlah Song Piawusu, untuk apa melayani wanita jalanan, selawakilnya sambil memacu kudanya, dan kereta di belakangnya menyusul dengan cepat dan rombongan itu melewati Song Pangcu dan Cho Akim yang terlibat debat tidak menentu. Song Pangcu menghentak kudanya menyusul rombongannya tanpa melihat pada Cho Akim, dengan senyum sinis Cho Akim melanjutkan langkah dan memasuki sebuah likuan, Cho Akim memesan sebuah kamar, dan setelah memasuki kamar, ia membersihkan diri dan berganti pakaian, dan tidak lama kemudian malam pun tiba, Cho Akim turun untuk makan malam, seorang pelayan melayani dan menghidangkan makam malam untuknya, setelah selesai makan, Cho Akim masih duduk untuk menikmati arak, sedang asiknya menikmati arak, sebuah kereta berhenti di depan likuan, enam orang turun dari dalam kereta, dan dua di antaranya adalah Song Pangcu dan Hon Buseng. Melihat kedatangan Song Pangcu Cho Akim senyum sinis, namun hanya sesaat karena lelaki di sebelahnya demikian gagah dan jantan, Song Pangcu tanpa menggubris mengikuti Hon Buseng yang mendekati pemilik likuan. Bawa Wang Wei, kami membawa barang kiriman dari jinan untuk Wang Wei, dan sekalian akan memuat barang titipan yang dikatakan Bawa Wang Wei tadi pagi. Oh, marilah kita ke dalam Hon Pangcu, dan kereta sebaiknya dibawa lewat belakang saja, sahut Bawa Wang Wei. Sung Chiu bawalah kereta ke belakang perintah Buseng, Sung Chiu mengangguk dan segera keluar, dan ketika melewati meja makan Song Chiu melirik Cho Akim yang sedang minum sambil melihat ke arah kasir. Hon Buseng dan Bawa Wang Wei masuk ke dalam, Cho Akim sedikit gelalisah di tempat duduknya, terlebih ketika melihat kereta keluar dari belakang dan lewat depan, terus meninggalkan likuan, kadang ia menjenguk ke arah dalam mengharap Hon Buseng keluar, namun yang diharapkannya tidak muncul, lebih satu jam Hon Buseng dan Bawa Wang Wei berada di dalam, dan hati Cho Akim berbunga-bunga ketika melihat Hon Buseng dan Bawa Wang Wei keluar dari dalam, ternyata ia belum pergi pikir Cho Akim, Bawa Wang Wei dengan ramah mengantar Hon Buseng keluar, dan ketika melewati ruang makan Cho Akim berdiri dan ia menyenggol guci araknya sehingga jatuh berkecai di lantai, Hon Buseng dan Bawa Wang Wei kontan melihat kepadanya. Maaf Wang Wei, aku tidak sengaja, keluh Cho Akim sambil mengerling pada Hon Buseng. Tidak apa nyonya, Aping cepat bersihkan sahut bau Wang Wei pada anak buahnya, pelayan bernama Aping itu pun membersihkan lantai. Kamu sepertinya sudah mabuk nyonya, selah Hon Buseng, Cho Akim tersenyum sambil melangkah mendekati Hon Buseng. Aku tidak mabuk Kong Cu tampan, Wang Wei aku akan mengganti guci arakmu, dan sekarang aku hendak keluar melihat-lihat keramaian kota. Baik, baik nyonya, selamat menikmati keramaian kota sahut bau Wang Wei, Cho Akim keluar bersama Hon Buseng dari Lik'an. Karena berjalan seiring, dan wanita paruh baya ini cantik memikat, Hon Buseng tidak dapat menahan diri. Liap, kamu dari mana dan hendak ke manakah? Tanya Hon Buseng, Cho Akim berhenti dan berpaling menatap lekat wajah gagah Hon Buseng, lalu bibirnya tersenyum, membuat Hon Buseng terpana. Kong Cu tampan, siapakah namamu? Aku Hon Buseng liap, dan kamu sendiri siapakah namaku Cho Akim? Aku dari wilayah selatan hendak ke kota Sinyang, jawab Cho Akim sambil melangkah, dan Hon Buseng juga ikut melangkah, keduanya berjalan berdampingan menyusuri jalan menuju taman kota. Hang Pilwawakiyok adalah pak pedisi terkenal, kalau tidak salah di selatan juga ada, apakah ada hubungan Kong Cu tampan? Kata-kata tampan itu mengelus-elus hati Hon Buseng. Memang Hon Pilwawakiyok berawal dari selatan, Pilwawakiyok ini adalah usaha keluarga kami, cantik sahut Hon Buseng. Hihihihi, benarkah aku cantik Kong Cu tampan? Ujar Cho Akim sambil berhenti dan menatap wajah Hon Buseng. Kamu memang cantikin moi, sahut Hon Buseng dengan hati berdegup. Aku seorang pengelana Sengko, maukah kamu menemani saya? Duduk-duduk di tepi kolam itu Ujar Cho Akim dengan nada manja, suara itu menggelitik hasrat Buseng. Tentu Kin Moi, marilah kita duduk sambil menikmati gerakan ikan yang berenang di dalamnya, Ujar Buseng, lalu entah siapa yang mulai tangan mereka bertaut dan berpegangan menuju kolam di tengah taman kota itu. Sengko bulan juga amat terang, malam ini sangat cerah bukan? Benarki muai malam ini sangat indah sekali, tapi kapankah engkau meninggalkan kota? Besok aku akan melanjutkan perjalanan Sengko, ada apakah sehingga Sengko bertanya? Ah, tidak apa-apa, sekedar bertanya boleh kan? Hehehe, hehehe, Hihihihi, boleh saja Sengko, dan terima kasih Sengko telah menemani saya malam ini. Tidak apa Kin Moi, saya juga senang menemani wanita secantik kamu. Benarkah Sengko, kamu tidak mengolokukan tanya Coakim dengan nada bergetar dan tatapan sayu, melihat tatapan mengandung ajakan itu dan nada suara yang bergetar menggelitik kejantanannya, sehingga membuat Han Buseng makin terangsang. Aku tidak memperolokmu Kin Moi, bisik Han Buseng sambil menyentuh kedua bahu Coakim, sentuhan itu membuat Coakim terbakar, dan dia sepontan menarik kepala Han Buseng sehingga mulut mereka bertemu, Coakim melumat seiring nafasnya yang mengebu, Han Buseng yang juga sudah birahi. Membalas dengan tidak kalah gemasnya, lumatan dan remasan itu dilakukan sambil duduk di tepi kolam. H.M.H. H.H.H. Sengko bawalah aku dari sini, rintih Coakim dengan birahi yang bertalu-talu, Han Buseng menarik tangan Coakim dan membawanya ke pavilion miliknya di sebelah barat kota. Di dalam kamar keduanya dengan tidak sabar melepas pakaian dan berpelukan dengan berjuta birahi yang letup-letup. Dua orang yang sama-sama matang itu mereguk nikmatnya Sang Gama pada malam itu, berulang-ulang mereka melakukan pendakian birahi yang bernyala-nyala, sehingga percumbuan itu meredup saat malam hampir ke penghujung, keduanya menggeloso lemas dan tertidur lelap hingga matahari sudah agak tinggi. Apakah kamu harus pergi sayang? Tanya Han Buseng sambil mengelus bahu telanjang Coakim. H.H.H. Sengko yang tampan, aku juga belum puas, bolehkah aku tinggal di sini setidaknya tiga hari lagi? H.H.H., kamu memang sangat mengemaskan cantik. Tinggallah di sini, nanti malam aku akan datang lagi sahut Han Buseng sambil turun dari ranjang dan memakai pakaiannya. Keduanya keluar dari pavilion dengan wajah senang, Han Buseng kembali ke rumahnya, dan Coakim kembali ke Likoan, setelah sarapan ia membayar sewa kamar dan meninggalkan Likoan, ia langsung menuju pavilion milik Han Buseng, dan malamnya Han Buseng datang menemuinya, dan percumbuan mesung itu pun terulang, kali ini mereka lakukan dengan perlahan, setiap inci dan lekukan mereka resapi dengan nikmat. Demikian juga pada malam berikutnya hingga tiga malam mereka berpesta cumbu rayu yang melelapkan. Pada hari keempat Coakim pun meninggalkan kota Si Jajuang, dilepas kecupan mesra Han Buseng, Coakim dengan senyum puas melanjutkan perjalanannya, hatinya geli jika mengenang Han Buseng, karena kalau dipikir-pikir tiga keluarga Han menjadi teman bercumbunya sejak ia bertemu dengan Han Okeliang, hatinya memuji akan ketampanan turunan dari Bun Leong Sian Kiam, dia sudah bertemu dengan lima orang Si Hon itu, dan semuanya berwajah tampan menarik, tubuhnya kekar tegap mengemaskan, benak Coakim mengenang wajah Okeliang, Bun Leong dan Buseng, lalu wajah tampan bermata buta Kweong dan terakhir wajah simpatik Han Saiku yang pernah dilihatnya di lembah bunga, HMH, bagaimana pula kah wajah Han Fe'i? Lunseng Beng Cu turunan pertama dari Bun Leong Sian Kiam, Coakim senyum sendirian, lalu ia mempercepat larinya. Bangunan besar di lembah merah yang indah itu kelihatan sepi, pagi yang cerah itu lengang, sosok tubuh ramping bergerak gesit memasuki lembah, sosok ramping itu adalah Coakim. Han Kweong seru Coakim sambil memasuki halaman bangunan, dan tanpa menunggu lama Han Kweong muncul dan berdiri tegak di depan Coakim. Kamu siapa? Nona tanda tanya-tanya Kweong dengan nada tajam penuh selidik. Hihihi, Kweong aku Insin Chiang Coakim datang mengunjungimu. Oha kamu Insin Chiang, masuklah ujar Kweong, lalu keduanya masuk ke dalam. Aku hanya sendirian di sini, jadi ambillah arak di kamar belakang, Coakim. Hihihi, tidak apa Kweong, sahut Coakim, lalu ia pergi ke belakang dan mengambil seguchi arak dan membawanya ke ruang tengah, keduanya pun duduk dan minum sepuas-puasnya. Kedatanganmu tentu bukan sekedar berkunjung, bukan benar Kweong, aku ke sini untuk menyampaikan pesan Han Gun Leong, bahwa kamu segeralah menyusul kekuisan. Oha, begitu, HMH, aku harus kesinyang dulu untuk menemui Oke Liang dan kami berdua akan berangkat kekuisan. Kenapa repot-repot Kweong, biar aku saja yang kesinyang dan menyampaikan pesan Han Gun Leong padanya, hehehe, baiklah kalau begitu, aku maklum tentunya kamu merindukannya bukan? Hihihi, tidak aku sangkal bahwa aku rindu padanya, lalu kapan kamu akan berangkat kekuisan? HMH, mungkin besok Coakim. Kenapa buru-buru, aku juga baru datang, masa harus pergi lagi? Tanda seru. HMH, benar juga, kalau begitu besok lusa saja saya berangkat, begitu juga bagus Kweong, dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Mau mu kita bisa lakukan apa Coakim? Aku mau istirahat saja dulu Kweong. HMH, baiklah, pilih saja kamar yang mana kamu suka, apakah kamu tidak ingin menemaniku? Aku tidak menggigit loh Kweong, goda Coakim bernada manja. Hehehe, hahaha, kamu memang nakal Coakim, sayang aku tidak bisa melihat wajahmu yang cantik. Hihihi, kok tahu aku cantik? Tahu dari mana Kweong, hehehe, adikku tidak akan mau kasak kusuk denganmu kalau kamu tidak cantik, iya kan? Hihihi, ayoklah Kweong, jangan cuma membayangin, raba dan rasakanlah itu lebih baik. Hehehe, HMH, tawa Kweong dengan nafas tersegal karena hatinya berdegup kencang akan kata-kata binal Coakim. Keduanya masuk ke dalam kamar, Coakim menarik Han Kweong ke atas ranjang, Han Kweong dengan gemas memagut dan menciumi wajah Coakim, Coakim mendesah dan membalas dengan tidak kalah gemasnya, ranjang jadi awut-awutan oleh hentakan birahi yang kesetanan, dengus nafas keduanya saling sahut-menyahut dalam pilihan birahi yang semakin membakar, Coakim walaupun sudah lama bertemu dengan Kweong, tapi baru kali ini mereka berhubungan, Kweong tidak pernah memikirkan akan mencumbu pacar adiknya ini, tapi dia juga bukan lelaki yang malu pada kemesuman, jika ia dituntun kenapa tidak, jadi keloplah pertemuan dua manusia tidak kenal aturan ini. Selama seminggu mereka memadu gairah, bercinta dengan segala pose yang mereka inginkan, Coakim merasa ada seni tersendiri melakukan hubungan dengan pasangan yang buta ini, rabaan dan remasannya lebih memabukan, dan kerenyit wajah Hon Kweong yang merejang tubuhnya dalam pendakian hingga saat menggapai puncak kenikmatan, memiliki kenikmatan. Tersendiri bagi Coakim, dan itu membuat Coakim gemas tidak tertahankan. Hari ini kamu berangkatlah ke sinyang, dan aku akan kuisan, ujar Hon Kweong. Baiklah Kweong dan hati-hatilah dalam perjalanan musahut Coakim, lalu dia pun berkebuat dari tempat itu, demikian juga dengan Hon Kweong, keduanya bergerak cepat meninggalkan lembah, sesampai di kota Tianjin mereka berpisah menempuh jalan masing-masing, Coakim tidak buru-buru dalam melakukan perjalanannya sebagaimana Hon Kweong. Satu bulan setelah meninggalkan kota Tianjin ia pun sampai ke kota sinyang dan langsung ke komplek Hekeliong Pilwawakio loya, ada tamu hendak bertemu, namanya In Sin Chiang, lapor seorang Piawosu. In Sin Chiang tanda tanya selah Okeliang kaget dan hatinya bergetar rindu benar loya, sahup Pilwawosu itu. Kalian keluarlah dan suruh ia masuk ke sini. Ini perintah Okeliang, para Piawosu keluar dan Pilwawosu yang melapor mengajak In Sin Chiang ke dalam kantor, In Sin Chiang masuk dan senyumnya mereka setelah melihat Okeliang. Duduklah Kin Moi, bagaimana keadaanmu selama ini? Keadaanku baik-baik saja dan aku rindu padamu liang ke, HMH, aku juga Kin Moi, tapi ada apa engkau mengunjungiku ke sini? Tanya Okeliang heran. Aku membawa pesan dari saudara Mohonbun Leong, supaya kalian segera menyusul kekuisan. Oh begitu, sebaiknya besok saya segera berangkat, ujar Okeliang. Demikian pun bagus, lalu sekarang bagaimana? Sebaiknya malam ini kamu menginap di Likoan, dan nanti malam saya akan menemuimu. Baiklah kalau begitu, liang ke, aku akan tunggu di penginapan, jawab Coakim dengan senyum nakal. Setelah Coakim pergi, Okeliang segera kembali ke rumah, dan pada malamnya ia menemui Coakim di Likoan, sampai larut malam Okeliang dan Coakim melepas rindu dalam pilihan birahi yang menggebu. Bagaimana rencanamu selanjutnya? Hendak kemakah kamu setelah dari sini Kim Moi. Kemana lagi liang ke, jika kamu melakukan perjalanan aku akan ikut serta sebagaimana beberapa tahun yang silam, jawab Coakim manja. Baguslah kalau begitu, besok setelah makan siang kita akan berangkat. Baiklah liang ke, sahut Coakim manja dan memeluk Okeliang, Okeliang membalas dan mengecup bibir Coakim, lalu kemudian ia bangkit dari ranjang. Aku hendak kembali ke rumah, tidurlah yang nyenyak sayang, bisik Okeliang sambil mengecup lembut bibir Coakim, sesaat mereka berpagutan saling melumat dan akhirnya terlepas seiring nafas yang sesat. Han Okeliang meninggalkan Likoan dan kembali ke rumah, para piausu tidak berani mengusik apa yang dilakukan majikan mereka yang tiba di rumah saat larut malam, Okeliang masuk ke kamar dan merebahkan badan di samping isinya yang lelap. Dalam tidur, keesokan harinya Okeliang bangun setelah matahari sudah tinggi. Liangko, mandilah apa kamu tidak ke kantor gugah Baolan, Okeliang menggeliat dan membuka matanya, lalu duduk Lanmoik persiapkan dan kemasi pakaian ku perintah Okeliang sambil turun dari ranjang. Eh, kamu mau kemana Liangko tanya Baolan heran aku hendak pergi lagi, ada keperluan yang harus saya selesaikan, jawab Okeliang sambil keluar kamar untuk pergi mandi, Baolan ikut keluar mengikuti suaminya. Tapi kokohkan baru setahun di sini, lalu sekarang mau pergi lagi. Tanda tanya, Lanmoik lakukan saja apa yang ku suruh perintah Okeliang bernada sedikit tinggi, Baolan terdiam dan segera masuk kembali ke kamar untuk menyiapkan pakaian suaminya, setelah mandi dan berpakaian, Okeliang pun makan ditemani istrinya jika ingji datang dan menanyakanmu, apa yang harus ku jawab. Tanda tanya-tanya Baolan sedih. Katakan padanya aku ada urusan di kota Hehat, jawab Okeliang berapa lamakah koko akan pergi? Kalau urusanku sudah selesai, aku akan secepatnya kembali, baiklah koko dan hati-hatilah, ujar Han Hujin lembut, Okeliang mengangguk sambil meminum arak dan berdiri. Han Okeliang berangkat di lepas tatapan istrinya, Han Okeliang menuju likuan di mana Chow Akim kekasihnya bermalam, Chow Akim menyambut Okeliang dengan senyum sumigrah dan tatapan berbinar. Berangkat sekarang liang kotanya Chow Akim menjadan. Dan senyum merekah. Benar, apa kamu sudah membayar sewa kamar? Belum liang ke, marilah kita turun, jawab Chow Akim sambil menarik mesra lengan Okeliang dan merekap pun turun ke bawah, Chow Akim membayar sewa kamar dan keduanya segera meninggalkan kota Sinyang, mereka melakukan perjalanan dengan santai dan gembira, di mana tempat yang indah dan romantis tidak mereka lewatkan untuk menikmatinya sambil memadu asmara. Menjelang sore hari, Han Li Ueng kembali ke rumah, semalam ia menginap di likuan untuk urusan transaksi, dan menjelang siang ia kembali ke kantor dan mengadakan pertemuan dengan para anggotanya, dan setelah itu ia pulang ke rumah, dan hatinya sedikit kecewa mendengar cerita ibunya bahwa ayahnya sudah pergi lagi, dengan hati tawar gadis ini masuk ke dalam kamarnya, hatinya tidak menentu memikirkan sikap ayahnya, ia kecewa dengan perlakuan ayahnya kepada mereka selama ini, namun saat kedatangan ayahnya setahun yang lalu perasaan kecewa itu diabaikannya, dan sekarang ayahnya pergi tanpa sempat bertemu dengannya, kekecewaan yang tadinya diabaikan kini menyeruak lagi dan telah menerbitkan rasa marah dan benci pada ayahnya. Ia kasihan melihat ibunya yang ditelantarkan, rasa kecewa ini membuat hatinya sulit mempercayai laki-laki. Keesokan harinya, setelah sarapan Hon Li Uing pamit pada ibunya, Ibu dalam beberapa minggu ini ibu terpaksa aku tinggal sendirian. Apakah kamu akan memimpin barang kiriman ingjitannya? Ibunya lembut. Benar ibu, sekiranya aku tahu ayah akan pergi, Tentu aku akan mewakilkan pengiriman, Ujar Hon Li Uing dengan nada kecewa, Sudahlah nak kamu tidak usah cemaskan ibu, Ibu akan baik-baik saja, Bukankah sebelum ayahmu datang, Ibu sudah sering kamu tinggalkan, Ujar Baolan menghibur anaknya, Hon Li Uing mengangguk membenarkan, Karena apa yang dikatakan ibunya adalah benar adanya. Kemana kah kali ini kamu akan pergi ingji? Saya dan rombongan akan pergi ke kota Liaoning, Jawab Hon Li Uing. Baik segeralah berangkat nak, Ibu doakan semoga perjalananmu lancar dan tiba kembali ke sini dengan selamat, Ujar ibunya, Hon Li Uing mengangguk dan meninggalkan ibunya. Sesampai di kantor 30 Piausu dan dua wakilnya sudah selesai memuat barang dan siap untuk berangkat. Apakah semua sudah selesai? Bu Wei tanya Hon Li Uing sudah pangcu dan juga semua surat-surat sudah disiapkan, Sahut wakil pertamanya yang bernama Bu Wei. Baik, mari kita berangkat perintah Hon Li Uing, Dan rombongan pun bergerak menuju gerbang selatan. Seminggu kemudian rombongan Hek Liyong Pi Wawakiyok memasuki kota Beseng, Dan di depan sebuah likuan. Chulai kita istirahat di sini perintah Hon Li Uing pada wakil keduanya sambil turun di depan likuan, Chulai segera memerintahkan rombongan untuk berhenti, Seorang tukang kuda membawa kuda yang ditunggangi Hon Li Uing ke kandang belakang, Li Uing dan rombongan memasuki likuan dan memesan makanan. Hon Li Uing duduk semeja dengan dua orang wakilnya Bu Wei dan Chulai, Dan saat mereka makan, Seorang lelaki tampan memasuki likuan. Ia duduk di meja dekat meja Hon Li Uing sambil meletakkan capingnya di atas meja, Seorang pelayan dengan ramah datang mendekati dan melayaninya, Lelaki muda adalah Hon Bong Bian, Sesaat dia terkesima melihat wajah Hon Li Uing, Wajah itu rada mirip dengan wajah yang selama ini menghiasi relung sukmanya, Wajah Hon Sian Hui, Hatinya bergetar dan menatap lekat pada wajah Hon Li Uing. Ada apa Kong Chu? Tanda tanya kenapa kamu menatapku seperti melihat setan tanya Hon Li Uing. Tiba-tiba, Bau Bian tersentak dan salah tingkah, Sambil tersenyum ia berkata, Maaf Nona, Jika aku berlaku lancang. Benar, Dan kamu tidak hanya lancang tapi kurang ajar, Sahut Li Uing ketus. Ah, Janganlah begitu sisnis padaku, Sio Chia, Kenalkan namaku adalah Bong Bian Ujar Hon Bong Bian, Dengan mat mendelik Hon Li Uing berkata dengan nada mengancam. Aku tidak ingin kenal denganmu, Dan hati-hati dengan matamu yang jelalatan, Senyuhan Bong Bian makin mengembang Nona aku hanya terkesima, Karena wajahmu seiras dengan seseorang yang aku kenal. Cih, Itu hanya alasan yang dibuat-buat, Aku taulah bahwa kamu itu tidak obahnya adalah lelaki hidung belang, Sindir Han Li Uing. Hehehe, Nona terlalu berlebihan, Kuakui bahwa wajahmu luar biasa cantik, Dan sebenarnya aku tidak tertarik, Hanya karena wajahmu itu rada mirip dengan seseorang sehingga membuat hatiku penasaran, Sahut Bong Bian sedikit kesal karena dinilai. Hidung belang, Mendengar itu Hon Li Uing menjadi tersinggung, Mukanya terasa panas. Hati-hati kalau bicara cintamu yang tidak kesampaian itu, Jangan cari pelampiasan untuk menghibah, Teriak Li Uing marah, Han Bong Bian tersedak karena sedikit banyaknya pernyataan itu ada benarnya, Dia menatap tajam pada wajah marah di depannya. Sudahlah Nona, Tidak perlu kita perpanjang, Ujar Bong Bian sambil meminum araknya lalu berdiri dan melangkah ke arah kasir, Metla, Tajam Li Uing tidak lepas menatap Bong Bian, Wang Wi aku hendak menginap, Masih adakah kamar tanya Bong Bian? Masih, Kamar masih ada Kong Chu, Jawab pemilik Likaan, Lalu ia menyeru seorang pembantu Atung. Antarkan tamu kita ke kamarnya, Perintah pemilik Likaan, Pelayan yang dipanggil Atung itu membawa Bong Bian ke kamarnya. Tidak lama kemudian, Han Li Uing meninggalkan Likaan untuk melanjutkan perjalanan, Wajahnya masih kesal dengan pertemuan dengan pemuda tampan itu, Sehingga ia banyak diam, Dua wakilnya juga tidak berani mengusik, Mereka sibuk mengatur rombongan, Setelah mereka keluar gebang, Han Li Uing memacu kudanya, Dan rombongan itu bergerak cepat, Dan saat malam tiba mereka berhenti di sebuah hutan, Para piwawasu mendirikan tiga buah tenda. Han Li Uing istirahat dalam sebuah tenda, Hatinya makin tidak nyaman karena wajah tampan Bong Bian mengusik pikirannya, Saat dia berbolak-balik dan berusaha tidur. Anda ini siapa terdengar suara Bui bertanya, Lalu terdengar jawaban lembut. Aku pengelana yang kemalaman si Chu, Saya kira kalian ini para pemburu yang sedang istirahat, Jadi saya mendekat, Tapi taunya para piwawasu, Jawab wanita cantik bersal putih, Hehehe, Jika Syochia hendak melewatkan malam dan ingin ditemani, Kami akan senang hati menemani Syochia, Ujar Culai dengan muka pringas-pringis. Terima kasih si Chu, Aku hanya sekedar lewat saja, Permisi sahut wanita cantik yang tidak lain adalah Han Sian Hui, Culai hendak mencegah, Namun matanya melonggo karena Han Sian Hui telah lenyap. Iiii, Ih, Hantu, Teriak seorang piausu yang ikut menyaksikan lenyapnya wanita cantik yang digoda Culai. Culai jadi merinding mendengar teriakan anak buahnya. Ah, Kamu jangan ngelantur Apang bentak buah iiii. Tapi tua ko wanita itu bisa menghilang, Ujar Apang dengan tubuh menggigil. Wanita itu tidak mungkin hantu, Apa kamu tidak melihat kakinya menjejak tanah? Tanda tanya hantu itu tidak menjejak tanah. Ujar buah iiii, Apang terdiam dan hatinya kembali merasa tenang, Pada saat itu Hong Liwing keluar dari tendanya. Ada apa buah iii apa yang kalian bicarakan ah, Tidak apa-apa pangcu, Jawab buah iiii. Tapi saya dengar ada suara seorang wanita, Siapa wanita itu tanya Hong Liwing. Benar tadi ada seorang wanita yang sekedar lewat, Dan saya juga tidak tahu siapa wanita itu. Pangcu jawab Culai. Sudah kalau begitu, Kalian jaga yang benar ujar Hong Liwing. Dan dia kembali masuk ke dalam tendanya, Tidak lama setelah Hong Liwing masuk, Buah iii dan Culai masuk ke tenda, Mereka, Sementara empat piwawusu berjaga di luar. Keesokan harinya rombongan melanjutkan perjalanan, Sementara di lain bagian hutan itu Hong Sian Hui sedang memanggang ayam hutan, Sebagaimana kita ketahui Hong Sian Hui meninggalkan lembah merah Untuk menemui saudaranya Hong O'Keli yang di kota Sinyang, Dan berketepatan semalam ia melewati rombongan piwusu Yang sedang melewatkan malam di hutan tersebut, Setelah panggang ayamnya matang, Han Sian Hui makan dengan lahap, Dan dalam waktu yang tidak lama daging ayam bakar telah berpindah ke perut, Han Sian Hui meminum air menutup makan paginya, Setelah itu Han Sian Hui mandi di sebuah anak sungai, Badannya terasa segar setelah mandi, Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Han Sian Hui memasuki kota Beijing saat matahari sudah condong ke barat, Dan ia memasuki sebuah lekaan untuk menginap, Setelah mencuci membersihkan diri dan berganti pakaian, Han Sian Hui duduk santai di teras penginapan, Baru saja ia duduk, Tiba-tiba sebuah suara menyapanya dari belakang. Hui Moi Han Sian Hui berpaling ke belakang Dan melihat seorang pemuda tampan sedang tersenyum kepadanya Maaf Kong Cu apakah kita saling kenal tanya Han Sian Hui haran. Apakah Hui Moi lupa saya adalah Bong Bian, Ujar pemuda itu mengingatkan, Sejenak Han Sian Hui berpikir, Oh kamu ternyata Kong Cu ujar Han Sian Hui tersenyum ramah. Han Bong Bian tertawa dan segera duduk di kursi berhadapan dengan Han Sian Hui. Hehehe, aku sangat kegembira dengan pertemuan ini Hui Moi, Kong Cu saya merasa keramahanmu sangatlah berlebihan, Apakah sudah demikian pembawaanmu? Maksudnya bagaimana Hui Moi tanya Bao Bian heran, Han Sian Hui tersenyum dan berkata, Kita baru dua kali bertemu, Tapi lagaknya kamu sudah sangat kenal padaku, Bukankah itu berlebihan Kong Cu? Mungkin saja Hui Moi, Tapi yang jelas Hui Moi sudah mengetahui isi hatiku, Bukan aku cinta padamu Hui Moi, Dan pertemuan ini menerbitkan rasa mesra dalam hatiku, Hihihi, bagaimana bisa engkau secepat itu mengatakan cinta padaku, Kong Cu? Aku cinta padamu pada pandangan pertama, Saat itu kita bertemu di sebuah rumah makan di kota An Hui, Aku terpikat dengan wajahmu yang anggun dan cantik kerupawan, Matamu yang indah, Bibir yang ranum, Hai, Sudah, Sudah Kong Cu potong Han Sian Hui cepat-cepat, Senyum ia yang menghias bibirnya kini hilang, Dan ia menatap serius pada wajah pemuda tampan di depannya, Dengarlah Bian Siku sebenarnya aku kasihan sekali padamu, Kenapa Hui Moi berkata demikian? Tanya Bo Bian heran sejak pertemuan kita di An Hui, Dan kemudian kita berpisah sekian lama, Lalu pada hari ini kita bertemu, Ketahuilah Bian Siku. Tanda seru aku tidak merasakan apa-apa padamu terkait soal cinta, Mengertikah kamu Bian Siku? Tanda tanya ujar Han Sian Hui tandas, Han Bo Bian terdiam dan tertunduk, Agak lama suasana Henning. Lalu Han Bo Bian menatap Han Sian Hui dan berkata lirih Apakah kamu sudah bertunangan atau sudah punya kekasih hal itu Tidak perlu Kong Cu tanyakan Yang penting kamu berusaha untuk mengerti akan kenyataan yang Anda hadapi saat ini. Kalau tidak ada yang merintangi, Kenapa engkau tidak bisa mencintaiku apa kurangnya dari Ku Hui Moi? Cinta itu tidak bisa dipaksakan dan Siku, Saya harap Anda mengerti dan mampu menerima kenyataan. Saya benar-benar kecewa dan patah hati Hui Moi, Dan saya tidak tahu akan bagaimana saya menjalani hidup ini jika tidak mendapatkan cintamu. Kamu tidak akan apa-apa Bian Siku saat ini kamu jelas gamang dan merasa lemah, Pikiran kamu galau, tapi seiring waktu kamu akan mampu mengatasinya. Entahlah, sulit rasanya mengatasi kekecewaan ini, ujar Han Bo Bian Sendu. Sebaiknya aku tinggalkan Anda sendiri di sini, Bian Siku, menimbang kenyataan ini bukan hanya dengan perasaan tapi juga dengan pikiran, Permisi Kong Cu ujar Han Sian Hui, Lalu ia meninggalkan Han Bo Bian dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Han Bo Bian duduk merenungi diri, Sikap dan perkataan Han Sian Hui terasa sakit meremas-remas hati, Rasa kecewa yang menderah hatinya sehingga berujung pada rasa sakit hati pada Han Sian Hui, Setelah lama merenung, muncul pemikiran dalam benaknya untuk memaksa Han Sian Hui, Setelah malam agak kelarut, Han Bo Bian masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya Han Bo Bian bangun agak kesiangan, Setelah mandi dan berganti baju, Ia keluar untuk makan, Dia berharap bertemu dengan Han Sian Hui, Namun sama apa sekian lama, Ia tidak melihat Han Sian Hui turun untuk makan, Lalu ia menanyakan pada pemilik likuan, Dan ternyata Han Sian Hui telah pergi pada saat pagi-pagi sekali, Han Bo Bian kesal meninggalkan pemilik likuan dan kembali ke kamarnya. Seminggu kemudian Han Sian Hui memasuki kota Sinyang, Dan ketika ia melewati seorang pedagang buah yang sedang berteriak menjajakan dagangannya, Han Sian Hui mendekat apakah Nona mau membeli buah tanya pedagang itu dengan ramah. Berapa harga buah leci ini paman tanya Han Sian Hui murah saja Nona, Harganya hanya 5 cik sekilo, Jawab pedagang. Kalau anggurnya berapa paman? Anggur 7 cik sekilo, Jawab pedagang. Tolong buah leci dan anggurnya dibungkus sekilo-sekilo, Paman. Tanda seru. Hehehe, Baik Nona, Sahut pedagang itu lalu menimbang buah leci dan anggur, Sambil menimbang ia berkata pada Han Sian Hui. Sepertinya Nona bukan orang sini, Yah. Dugaan paman benar sekali, Saya memang bukan orang sini, Dan saya baru saja masuk kota ini. Apakah Nona hanya sekedar lewat atau ada keperluan di kota ini? Saya hendak bertemu seseorang di kota ini, Eh, Paman apakah paman tahu tempat tinggal Sihon di kota ini? Sihon, Gumam pedagang itu sejenak, Lalu berkata, Ada beberapa Sihon yang saya tahu, Tapi siapa namanya Nona namanya Han Oke Liang, Jawab Han Sian Hui, Pedagang itu. Terdiam dan kemudian menggelengkan kepala, Saya tidak tahu dengan nama Oke Liang Nona. H.M.H., Sihon yang paman tahu, Apakah ada yang ahli silat? Tanya Han Sian Hui. Oh, Kalau yang ahli silat ada Nona, Dia seorang perempuan dan namanya Han Li Uing, Jawab pedagang itu. Dimanakah Sihon itu tinggal? Tinggalnya di sebelah timur kota, Tapi Sihon ini mempunyai sebuah piwawakio yang bernama He Liong Piawakio, Kantornya di sana Nona, Tiga blok dari sini yang ada bendera putihnya, Jawab pedagang itu, Han Sian Hui menata parah yang ditunjuk pedagang sambil tersenyum. Baiklah paman dan terima kasih, Oh ya berapa semua dua belas CINONA, Jawab pedagang sambil memberikan bungkus berisi buah leci dan anggur, Han Sian Hui membayar. Dan menerima bungkusan, Kemudian ia pamit dan meninggalkan pedagang yang kembali berteriak menjajakan dagangannya. Han Sian Hui berdiri di depan kantor He Liong Piawakio, Seorang piawusu yang sedang berjaga di dalam gardu keluar dan mendekatinya. Selamat siang Nona apa yang bisa kami bantu tanya piawusu, Han Sian Hui sedikit membungkuk memberi hormat lalu berkata, Maaf tuako saya mencari seorang bermargahan bernama Okeliang, Apakah tuako kenal dengan orang yang saya cari piawusu itu menatap Han Sian Hui penuh selidik, Hatinya heran. Melihat kemiripan wajah gadis ini dengan majikannya. Dapatkah Nona memberitahu, Ada hubungan apa Nona dengan Han Okeliang itu? Saya adalah adik Han Okeliang itu tuako, Nama saya Han Sian Hui, Piawusu itu terkejut. Kenapa tuako kenapa tuako terkejut tanya Han Sian Hui Han Okeliang sudah berumur, Dan Nona masih sangat muda dan pantasnya kamu ini adalah anaknya, Jawab piawusu itu, Han Sian Hui tersenyum. Sepertinya tuako sangat kenal dengan saudara saya itu, Tolonglah aku tuako dimanakah tempat tinggal kakak saya itu? Tanda tanya. Hei Liong Piawusu ini adalah milik beliau, Tapi Han Loya sedang tidak berada di sini. Apakah keluarga Liang Ko tinggal di sini? Tanya Han Sian Hui tidak Nona, Tapi tinggal di sebelah timur kota, Sebaiknya tunggulah sebentar, Saya minta izin dulu, Dan saya akan mengantar Nona ke rumah Han Loya. Sungguh aku sangat berterima kasih tuako, Baiklah aku akan menunggu, Ujar Han Sian Hui, Piawusu itu segera masuk ke dalam kantor, Dan tidak berapa lama ia keluar dengan sebuah kereta. Mari dan naiklah Han Sio Chia ujar Piawusu itu, Lalu Han Sian Hui segera naik ke dalam kereta, Dan kereta pun melaju dengan kencang ke arah timur kota. Sesampai di rumah Han Oke Liang, Seorang tukang kebon paruh bayah datang mendekat dengan tersenyum dan bertanya, Aseng kamu bawa apakah Piawusu yang dipanggil Aseng? Itu turun dari kereta seraya menjawab, Aku membawa seorang tamu yang hendak bertemu keluarga Pangcu, Paman Bong apakah hujin ada pada saat itu Han Sian Hui turun, Dan lelaki tukang kebon itu seperti kaget, Dan terpana melihat kemiripan wajah Han Sian Hui dengan Nona majikannya. Paman Bong apakah hujin ada kembali Aseng bertanya, Sehingga menggugah tukang kebon dari keterpanaannya. Eh, iya, hujin ada, Tunggulah sebentar aku akan melapor pada hujin jawab tukang kebun, Lalu dengan langkah buru-buru ia masuk ke dalam rumah, Dan tidak berapa lama tukang kebun keluar bersama Baolan. Siapakah dia ini? Aseng tanya Baolan terkesima menatap wajah gadis yang menjadi tamunya, Aseng sedikit membungkuk dan berkata, Maaf hujin tamu ini memperkenalkan diri sebagai adik dari loya, Jadi saya mengantarkannya kemari. Benar Soso saya adalah adik dari Han Oke Liang dan nama saya Han Sian Hui, Selah Han Sian Hui memperkenalkan diri. Tapi Nona suami saya tidak ada, Ujar Baolan masih terkesima menatap wajah Han Sian Hui. Tidak mengapa Soso, dan kalau boleh tahu kemanakah Liang Ko? Tanda tanya. Dia keluar kota karena ada keperluan mendadak, Jawab Baolan. Sebagai saudara, bertemu Soso selaku istri Liang Ko sudah mengembirakan hatiku, Ujar Han Sian Hui. Baik, dan masuklah Hui Moi kita bicara di dalam ujar Baolan. Dan saya permisi Hujin hendak kembali ke kantor Ujar Aseng. Baiklah Aseng, jawab Baolan. Terima kasih Seng Tua Ko selahan Sian Hui. Aseng mengangguk tersenyum dan meninggalkan rumah. Setelah Aseng pergi, Baolan mengajak Han Sian Hui masuk. Saya adalah Baolan Hui Moi dan terus terang saya kaget dan tidak percaya dengan kedatanganmu yang mengaku adik bagi suami saya, tapi melihat adanya kemiripan wajahmu dengan Putri Kuli Uing, maka saya harus lebih mengenalmu, Hui Moi ujar Baolan dengan seulas senyum ramah. Saya maklum akan keheranan Soso dengan kehadiran saya, tapi benarkah bahwa wajah saya ada kemiripan dengan Putri Liang Ko dan dimanakah ia keponakanku itu sekarang tanya Han Sian Hui penasaran. Benar Hui Moi, ia sedang memimpin rombongan Piao Kio ke kota Liaoning, dan oleh karena itu, ceritakanlah hubungan persaudaraan ini padaku, karena sejujurnya saya tidak satupun mengenal keluarga suami saya, jawab Baolan, dan pada saat itu seorang pelayan datang membawa minuman dan senampan makanan kecil. Setelah menghidangkan minuman di atas meja, pelayan itu mengundurkan diri, Baolan mempersilahkan tamunya minum. Mari kita minum Hui Moi, Han Sian Hui mengangguk dan lalu meraih cangkir dan menyeruputnya hingga tiga kali, lalu Han Sian Hui meletakkan cangkir seraya berkata, Lan Cici saya dan Liang Ko adalah saudara saya, hubungan kekeluargaan kami boleh dikatakan tidaklah harmonis. Kenapa bisa tidak harmonis? Hui Moi tanya Baolan. Ayah kami bernama Han Fe Ilun dan tinggal di selatan tepatnya di kota Bicu, ayah kami ini memiliki sisi gelap pada masa mudanya, oleh karena itu ayah memiliki hubungan dengan beberapa wanita yang menjadi ibu-ibu kami, jawab Han Sian Hui, mendengar cerita Han Sian Hui, Baolan semakin tertarik akan latar belakang suaminya yang baginya gelap selama ini, setelah menyeruput minumannya, Baolan bertanya, Maaf Hui Moi memangnya berapa orang kalian yang menjadi anak-anak gahu? Sepengetahuan saya, kami ada sembilan orang dengan enam ibu, sosok jawab Han Sian Hui, Baolan tidak dapat menyembunyikan kekagetannya dan bertanya. Lalu siapakah nama ibu dari Liang Ko siapakah melahirkan siapa? Ibu Liang Ko bernama Yang Lian, lalu ada Yan Hui melahirkan Hon Kwe Iong, kemudian ada Wan Lin melahirkan Hon Saiku, lalu ada K.H.U. Lian Kin melahirkan tiga anak, Han Bi Goat, Han Bu Jit dan Hon Bu Seng, kemudian ada Cho Abi yang melahirkan Hon Gun Leong, lalu ada Liu Sian ibu saya dan saudara saya Hon Fe Ilun, jawab Han Sian Hui, Baolan melonggo mendengar penuturan Hon Sian Hui, Baolan tercenung mengenang betapa rumit asmara yang dijalani oleh gahunya, sehingga ia terdiam beberapa lama, kemudian Baolan bertanya lagi, apakah Gak Ho memperistri mereka semua? Ironisnya ayah tidak memperistri mereka semua sosok, yang diperistri ayah hanya dua yakni ibu K.H.U. Lian Kim dan Liu Sian ibu saya, jawab Han Sian Hui. Terima kasih telah menonton!